Keharmonisan dan kebahagiaan pasangan terfenomenal Lesti Kejora dan Rizky Bilar, kian hari semakin membuat masyarakat tanah air bapar. Terbaru, Lesti Kejora mengunggah potret manis rumah tangga mereka kalah dirinya bangunin sang suami Rizky Bilar untuk makan sahur. Tepatnya subuh ini, 23 Maret 2023. Terlihat dalam mengunggahannya tersebut, setelah siap memasak dan melakukan semua persiapan yang lain. Lesti Kejora langsung masuk ke kamarnya, guna untuk bangunin Rizky Bilar untuk makan sahur bersama. Awalnya Rizky Bilar sempat menolak karena lagi tertidur pulas, namun Lesti Kejora langsung menarik tangan sang suaminya sembari mengatakan bahwa bagi yang tak puasa neraka adalah tempatnya. Tertiba saja Rizky Bilar langsung bangun cepat, takut akan apa yang baru saja diucapkan oleh Lesti istrinya itu. Rizky Bilar yang masih melek Langsung memeluk Lesti Kejora dan mengecup keningnya. Tak lupa pula ayah dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut berterima kasih pada Lesti Kejora yang telah membangunkannya untuk makan sahur. Makasih sayang, udah mau dibangunin, uja Rizky Bilar. Harus diakui, setelah kasus KDRT meredah hingga mereka rujuk kembali, Lesti dan Rizky Bilar terlihat semakin mesra dan harmonis, bahkan terlihat keduanya selalu berduaan dimanapun berada, baik itu saat menjalani pekerjaan, kegiatan sehari-hari maupun lainnya. Selain dari itu, seperti yang diketahui, Pak Sutri yang dikenal dengan nama Leslar itu, tahu ini merupakan Ramadan kali kedua bagi mereka setelah resmi menikah pada tahun 2020 yang lalu. Namun Ramadan kali ini, terbilang cukup istimewa, karena putra sematawayang mereka Abang Fatih, lagi gemes-gemesnya untuk diajak main, sehingga membuat suasana rumah mereka semakin berwarna dengan suara-suara dari putra pertama Leslar itu. Tak ayal, jika banyak warganet terus mendoakan agar keluarga mereka terus bahagia dan langgang selamanya. Bulan suci Ramadan tahun 2023 ini, adalah bulan Ramadan paling spesial bagi Lesti Kejora. Bagaimana tidak, seperti yang sudah diketahui, Busana dan Mukena milik Lesti Kejora menjadi trend bagi kaum hawa di tahun ini. Bahkan dalam beberapa televisi ternama Tanah Air memberitakan, Busana dan Mukena Lesti Kejora menjadi pakaian yang paling dicari dan diburu para pembeli saat ini, terutama dari kalangan perempuan. Selain dari itu, seminggu menjelang bulan suci Ramadan kemarin, Lesti Kejora merilis single terbarunya yang berjudul Insan Biasa yang diproduseri langsung oleh Rizky Bilar. Tak main-main, single milik Lesti Kejora tersebut seketika langsung meledak di platform musik Indonesia dan dunia. Menariknya, single tersebut hanya butuh waktu kurang dari 10 jam untuk menduduki trending satu YouTube. Terima kasih telah menonton!